Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila dan di tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Apakah generasi muda saat ini mengetahui perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila? Berikut jawaban mereka saat ditemui tim liputan di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Kita tahu nggak sih perbedaannya Hari Lahir Pancasila sama Kesaktian Pancasila ini? Nah, lahir Pancasila itu 1 Juni. Aku lupa tahun berapa. Terus kalau Kesaktian Pancasila itu 1 Oktober ya mbak, kalau nggak salah. Iya, tapi tahunnya juga lupa tahun berapa sih. Oh, good. Menurut Anda harapannya di Hari Pancasila ini gimana? Harapannya sih, semoga dari nilai-nilai Pancasilanya itu sendiri, juga nggak lama-lama pudar, apalagi buat generasi kita sekarang kan. Jadi kayak makin banyak yang mungkin lupa atau bahkan nggak hafal sama Pancasila supaya bisa lebih diterapin aja sih nilai-nilainya itu. Ya, yang saya tahu sih Hari Lahir Pancasila itu jatuhnya di tanggal 1 Juni. Kalau Hari Kesaktian ya kurang begitu paham sih kan. Gitu. Iya. Kalau menurut Anda harapan nih buat kalau milenial di Hari Pancasila ini? Harapan buat milenial di Hari Pancasila ya lebih mencintai budaya, lebih mencintai nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri sih. Kayaknya beda tanggal deh. Kalau hari ini tuh hari lahirnya Pancasila, kalau nggak salah. Hari Kesaktian Pancasila itu 1 Oktober ya kalau nggak salah ya? Ya, betul. Oh ya. Kalau menurut Anda harapan nggak kan dia di Pancasila ini buat kalau milenial ini apa? Harapan buat kalau milenial ya mudah-mudahan nggak lupa sama Pancasila gitu kan. Karena kayaknya makin kesini kita makin jarang gitu membahas tentang Pancasila. Jadi jangan lupa kalau misalnya Pancasila itu bagian dari negara kita juga gitu. Perbedaannya itu ada di kalau hari lahir Pancasila hari ini, tanggal 1 Juni 2021. Kalau hari Kesaktian Pancasila di 1 Oktober 2021. Kalau harapan bahwa di hari Pancasila untuk kaum milenial ini? Harapan saya untuk kaum milenial ini di zaman sekarang ya itu tidak melupakan yang namanya kelahiran Pancasila. Karena kelahiran Pancasila itu bagian dari negara kita. Jadi tetap semangat untuk merayakan hari Pancasila di tahun ini.